Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam Aniza Medan Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Ada baiknya kita melapaskan basmal Bismillahirrohmanirrohim Ini kita lanjut kembali pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kita ya Nah, minggu lalu kita sudah membahas gimana sih bentuk dan kerangka dari proposal kegiatan Hingga kita sudah memaparkan gimana mekanisme untuk pembuatan dari masing-masing kerangkanya Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang proposal kegiatan Dimana kita akan membahas mengenai mekanisme penyusunan ronten acara Dan juga anggaran dana dalam proposal Nah, kenapa dalam proposal itu kita akan membahas ini? Karena sebuah proposal itu akan diminati oleh sponsorship Jika dalam event tersebut memiliki ronten acara yang menarik Serta anggaran dana yang jelas Nah, disini kita akan mencoba memaparkan pembahasan mengenai hal tersebut Nah, jadi kalau minggu lalu kita bahas kerangka proposal itu kan ada pendahuluan Terdiri dari pendahuluan, rencana kegiatan, dan penutup Nah, dari pendahuluan itu terdapat ingamannya latar belakang Dasar pemikiran, kemudian tujuan Nah, sedangkan untuk rencana kegiatan itu terdiri dari jenis dan tema kegiatan Target atau sasaran kegiatannya Kemudian waktu dan tempat, susunan kepanitiaan, dan susunan acara, serta anggaran dananya Nah, dalam hal rencana kegiatan Mulai dari susunan kepanitiaan, dan susunan acara, serta anggaran dana Itu dia dibuat dalam bentuk lampiran ya Nah, kemudian penutup Oke, selanjutnya kita bahas disini untuk masalah pendahuluan Nah, pendahuluan itu terdiri dari yang tadi pertama adalah latar belakang Nah, disini ibu bisa menyantumkan contohnya Nah, di minggu lalu kita mencoba membahas ya Dimana kan dia kalau minggu lalu Itu ada makna dimana latar belakang itu terdiri dari yang namanya umum dan khusus Nah, disini bisa kita lihat Jadi, dalam latar belakang ini Disini dia menyaparkan penjelasan yang dia secara umum berhubungan dengan kegiatan yang akan kita buat Nah, kemudian khususnya dimana? Nah, khususnya itu yang dari sininya Nah, kalian bisa lihat ya Disini Nah, jadi itu perbedaannya Nah, yang pertama tadi itu adalah umumnya Dimana umumnya itu adalah menyeluruh seluruh yang kita pemahaman Kemudian khususnya Jadi, akibat dampak umum tadi Maka kita buat sebuah hal yang lebih mengerucut lagi Yang artinya itu menuju ke arah khusus Nah, kemudian dalam pendahuluan Itu adalah tujuan dan dasar pemikiran Nah, untuk dasar pemikiran serta tujuan disini konsepnya ya Nah, jadi dasar pemikiran ini bisa kalian kutip dari mana aja Yang dimana Kalau dasar pemikiran ini berarti alasan kalian Awalnya kenapa ingin buat event ini karena apa Nah, tujuannya juga harus jelas Kemudian Kita lanjut ke Dalam rencana kegiatan Nah, rencana kegiatan itu terdiri dari jenis dan tema kegiatan Nah, kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya Kemudian Lanjutnya adalah sasaran atau target kegiatan Nah, untuk sasaran dan target kegiatan serta waktu dan tempat Kalian bisa lihat disini ya Nah, kemudian Untuk susunan kepanitiaan Kemudian susunan acara dan anggaran dana ini kan terlampir Nah, disini kita tak akan mencoba bahas Namun, untuk susunan kepanitiaan Kalian bisa lihat referensinya banyak ya Untuk di internet Ataupun File-file yang bisa kalian searching di google Nah, kita akan membahas disini adalah Untuk susunan acara atau rondon acara Serta anggaran dananya Nah, disini Ini contoh biasanya di dalam proposalnya ya Nah, disini susunan kepanitiaan seperti ini Jadi jelas disitu dibilang Susunan panitia terlampir-lampiran satu Nah, jadi setiap proposal itu ada memiliki lampiran tiga jenis Yang pertama Lampiran pertama itu adalah Susunan kepanitiaan Lampiran keduanya itu adalah Susunan acara Dan lampiran ketiganya itu biasanya adalah Anggeran dananya Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya Nah, yang pertama itu rondon acara Nah, sebelum kita mulai ke rondon acara Kita buat dulu kita konsep terlebih dahulu Kira-kira dalam acara tersebut Apa aja yang bakal kita buat Dalam event tersebut Nah, jadi contohnya misalkan Ibu buat seperti ini Nah, misalkan kita pasti buat yang namanya Persiapan acara Nah, dalam hari H acara Itu biasanya persiapan acara itu Kalau misalkan ada perlombaan Dianggap itu seperti registrasi Atau kalau misalkan tidak ada jenis perlombaannya Itu biasanya dibuat persiapan acara Dimana di situ momen kita menunggu Untuk para undangan ataupun peserta Dalam event kita tersebut berdatangan Nah, yang kedua itu adalah pembukaan Berarti acara sudah dimulai Kemudian Biasanya itu kan Kalau event di sekolah kita Itu saat pembukaan Itu maka akan membacakan Suci Alkuan terlebih dahulu Atau tilawah Kemudian dilanjutkan dengan doa Kemudian kata sambutan Nah, setelah kata sambutan Kalian bebas membuat Hal apa aja Yang memang mau kalian konsep Dalam event tersebut Nah, makanya di situ ibu buat Dan sebagainya Jadi, contohnya dia dalam bentuk tabel ya Usahakan buat rondon acara kalian Dalam bentuk sebuah tabel Jadi, biar lebih terperinci Dan juga mudah untuk dilihat Nah, contohnya ini Di sini ada lima tabel Nah, jadi susunannya apa aja Kita perhatikan salah satu Nah, tabel pertama Itu berisi hari dan tanggalnya Nah, kalau di dalam event ini Yang ibu contohkan yang di sini Kita buat dalam 4 hari ya Jadi, 3 hari untuk perlombaan 1 hari acara puncaannya Nah, kemudian Yang kedua itu adalah Tabel kedua adalah waktunya Jadi, untuk mekanisme urutan waktunya Dalam rondon acara itu harus jelas Dan terperinci Kemudian, kegiatannya apa Selanjutnya itu adalah lokasi Jadi, untuk mempermudah Peserta ataupun Para tamu undangan Untuk mengetahui di mana event-eventnya Akan dilaksanakan Nah, dan yang terakhir adalah Penanggung jobnya Nah, penanggung job di sini Biasanya terdiri dari Yang melaksanakan mekanisme Dari masing-masing kegiatan Dalam rondon acara Kita mulai Jadi, kita anggapkan Satu harinya aja ya Yang hari pertama Nah, contohnya Yang hari pertama itu kan Kita buat tadi Senin 25 Oktober 2021 Nah, waktu yang pertama itu adalah 8.30 sampai 09.00 Nah, di sini kan Persiapan acara Yang pertama Di sini Kalian bisa lihat ya Nah, jadi di sini Yang pertama kita buat adalah Persiapan acara Nah, karena jenis acara Yang kita buat di sini Itu adalah jenis Kategori perlombaan Dan di hari Senin Sampai Rabu Tanggal 25 sampai Dengan 27 Oktober Itu adalah event Perlombaan Maka biasanya Setiap kegiatan Itu ada yang namanya Registrasi peserta Nah, tapi Kalau misalkan Tidak ada perlombaan Kalian bisa buat Keterangannya Persiapan acara Nah, kemudian Untuk lokasi waktu Lokasinya itu Kita buat untuk hari pertama itu Karena pembukaan Itu sama semua Nah, itu ada di aula Misalkan kita buat Di aula lantai 3 Nah, tapi misalkan Itu kan perlombaan Tidak mungkin di satu gedung Nah, itu nanti Dilanjut ke bagian Dan sebagainya Itu bisa kalian bagi di situ Nah, jadi Kalau misalkan Tadi kan ada futsal Jadi buat lokasinya Berarti misalkan Kegiatannya itu Dibuat Perlombaan futsal Nah, kemudian Lokasinya diganti Menjadi Lapangan futsal Nah, penang ucapnya siapa? Berarti penang ucapnya Yang berhubungan dengan Kepanitiaan Nah, biasanya PJ-nya ini kan disini Buat penang ucapnya Itu PJ Panitia Nah, kalau kalian buat Londonnya Itu harus jelas Nama panitianya siapa Nah, jadi misalkan Di dalam Ininya itu Panitianya itu Misalkan Salah satu teman Ataupun kepanitian Dalam Susunan acara kalian Nah Yang kedua Misalkan kita lanjut Waktu mulai dari jam 9 Sampai jam 9 Lewat 10 Itu adalah opening Ceremoninya Atau pembukaannya Nah, biasanya Untuk opening Ceremoni itu Pasti dibuka oleh Yang namanya MC Nah, kalian bisa Buat MC disini Baru Kemudian Titik 2 Gitu kan Kalian sebutkan Siapa nama MC-nya Nah, selanjutnya Jam 9 Lewat 10 Sampai jam 9 Lewat 20 Itu adalah Yang kita buat Agendanya Itu adalah Pembacaan Ayat suci Al-Quran Berarti kita buat Tilawah Nah, tilawah ini Langsung kalian bisa Buat namanya Siapa yang membacakan Ayat suci Al-Quran Kemudian Kita lanjut Keranjutnya kan Adalah doa Maka berarti Waktu dari 9.20 Sampai 9.30 Kita buat Ibutnya adalah doa Nah, sama Penangguh jawabnya Berarti disini kan Ibu buat Peji Panitia Nah, berarti kan Tulis siapa yang akan Membacakan doa Namanya Selanjutnya Itu ada kata sambutan ya Nah, jadi Dalam acara Biasanya kata sambutan itu Terdiri dari Minimal 3 Apalagi Kalau eventnya di sekolah Kenapa? Karena Dalam kata sambutan Itu terdiri dari Yang pertama Itu adalah Ketua Panitia Maka penangguh jawabnya Adalah Yang menyampaikan Kata sambutannya Itu adalah Ketua Panitianya Kemudian Kalau dia di event sekolah Biasanya kepala sekolah Nah, kata sambutan yang kedua Itu adalah Dari kepala sekolah Nah, tapi Kalau kalian eventnya Di luar dari sekolah Misalkan di remaja masjid Nah, biasanya itu kan Ada yang namanya Ketua BKM-nya Nah, ataupun Ketua dari remaja masjidnya Biasanya Ketua remaja masjidnya Dengan ketua panitianya Itu dibuat berbeda Nah Jadi Karena disini Event sekolah Maka berarti Penangguh jawab Atau yang menyampaikan Kata sambutan disini Adalah kepala sekolah langsung Nah Selanjutnya Yang ketiga itu adalah Kata sambutan Ketua Yayasan Nah Jadi Karena ini sekolah ya Tapi kalau misalkan Kalian di rumah Misalkan Seperti tadi ya Remaja masjid Nah Kalau misalnya Sampai batas Ketua BKM-nya aja Gimana? Nah ya sudah Gak ada masalah Gitu Nah biasanya Dalam event sekolah Itu pasti ada yang namanya Yayasan Kecuali sekolah negeri ya Kalau sekolah negeri itu kan Tidak ada yayasan Karena langsung dari pemerintah Maka yang membuka acara Itu adalah Kepala sekolahnya Jadi biasanya Kalau kalian buat event Atau kalian menghadiri Sebuah event Itu kan ada Kayak pengesahan Pembukaan acara Nah Kalau dia untuk Sekolah swasta Itu biasanya Diselenggarakan Atau dibuka oleh Ketua Yayasannya Namun Kalau ketua yayasan Berhalangan Itu biasanya Digantikan oleh Kepala sekolah Nah Sama halnya juga Dengan Untuk sekolah negeri Nah Kalau sekolah negeri Karena tidak memiliki Yayasan Maka berarti Pembukaan acara itu Dilaksukan oleh Kepala sekolah Nah Berarti karena kita disini Sekolahnya swasta Maka berarti Pembukaannya itu adalah Ketua Yayasan langsung Nah Di tabel berikutnya Bisa kalian tambahkan Dan disitu Bisa kalian tambahin Event-event selanjutnya Yang berhubungan dengan Event kegiatan kalian Nah Kita lanjut ke Pembahasan berikutnya Yaitu Kita akan bahas Mengenai Anggaran dana Nah Anggaran dana disini Harus jelas Dan terinci Kenapa Untuk meyakinkan Sponsorship Bahwasanya Anggaran dana yang kita Butuhkan Itu benar-benar Kita gunakan Untuk Event acara kita Nah Disini Karena Event acara Dalam hal ini Buat ada Sebuah Perlombaannya Nah Jadi untuk Anggaran dana Sama dengan Rondon acara ya Jadi Kalian harus Buat dulu list Kira-kira Apa aja yang Kalian perlukan Dalam event tersebut Nah Karena disini Eventnya ada Perlombaan Maka disini Ibu buat Yang pertama Itu adalah Piala Kenapa Piala Karena Pasti Setiap Perlombaan Itu ada Yang namanya Piala Ataupun Medali Nah Untuk hal ini Ibu buat Ininya Itu adalah Piala Kalian juga Bisa ganti Piala itu Dengan Medali Jadi tergantung Dari Kesepakatan Panitia Kemudian Kita perlu Yang namanya Proposal Nah Proposal disini Fungsinya Untuk apa Maksudnya Nah Proposal disini Maksudnya Itu adalah Kita membuat Anggaran Untuk Penggandaan Proposalnya Kenapa Karena kita Akan menyebar Proposal Sponsorshipnya Ini ke Beberapa Sponsor Yang memang Dia ingin Bekerja sama-sama Kita Nah Ataupun Yang ingin Kita ajukan Kesponsor Untuk Bisa menjadi Sponsorship Dalam event Kegiatan kita Nah Yang selanjutnya Itu adalah Pastinya Dekorasi Jadi Setiap Event Pasti Memerlukan Yang namanya Dana Untuk Kebutuhan Dekorasi Dalam Event Tersebut Nah Kemudian Ada Spanduk Kemudian Ibu Buat Snack Dan Kalian bisa Nambahkan Jenis-jenis Anggaran Yang kalian Perlukan Lainnya Nah Jadi Sama Hanya Juga Untuk Anggaran Dana Kita Juga Harus Buat Dalam Bentuk Tabel Kenapa Agar Mudah Untuk Dipahami Dan Dilihat Jadi Dalam Tabel Ini Isinya Apa Aja Yang Pertama Itu Adalah Nomornya Kemudian Jenis Kebutuhannya Apa Aja Lalu Jumlahnya Berapa Harganya Persatuan Berapa Dan Totalnya Berapa Kita Mulai Dari Yang pertama Kan Tadi Adalah Piala Nah Kebutuhannya Tadi Piala Jumlahnya Karena Disini Ada 7 Jenis Perombaan Maka 7 Set Nah Untuk Piala Tergantung Dari Berapa Jenis Perombaan Yang Kalian Buat Jadi Kalau Misalkan Dia Tiga Perombaan Maka Berarti Ditulis Jumlahnya Tiga Set Nah Harga Satuannya Misalkan Kita Buat Itu Adalah 150 Ribu Untuk Satu Set Nah Satu Set Itu Bukan Satu Buah Ya Tapi Terdari Juara Satu Dua Dan Tiganya Nah Karena Disini Satu Set Itu Adalah 150 Maka Kita Kalikan 7 Dikali Dengan 150 Dan Itu Adalah 1 Juta 50 Ribu Kemudian Yang Kedua Disini Kan Kita Buat Anggarannya Itu Adalah Untuk Proposal Nah Jadi Yang Kedua Itu Adalah Proposal Penggandaan Proposal Disini Nah Jumlah Proposal Yang Ibu Buat Disini Ada 10 Buah Dimana Satu Proposal Kita Anggap Harganya Untuk Pengganda Itu Adalah 10 Ribu Nah Itu Bebas Ya Kalian Membuat Berapa Tergantung Jumlah Lembarannya Ataupun Pengeluaran Dana Yang Kalian Butuhkan Nah Karena Disini 10 Buah Dengan Harga Satuannya 10 Ribu Maka Berarti Totalnya Menjadi 100 Ribu Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Dekorasi Nah Kita Anggap Aja Satu Kali Untuk Dekorasi Itu Dalam Event Tersebut Keseluruhannya Itu Adalah Kita Anggap 700 Ribu Maka Berarti Totalnya Menjadi 700 Ribu Kemudian Spanduk Nah Disini Jumlah Spanduk Itu Harus Dalam Jumlah Yang Meter Karena Kenapa Karena Harga Satuan Untuk Membayar Tempahan Buat Spanduk Itu Adalah Hitungannya Per Meter Jadi Kayeng Harus Buat Jumlahnya Itu Dalam Bentuk Meter Nah Kita Anggap Satu Meter Itu Adalah 20 Ribu Maka Berarti 13 Dikali 20 Ribu Itu Adalah 260 Ribu Selanjutnya Itu Adalah Snake Nah Kita Anggap Jumlah Panitia Dan Peserta Itu Adalah 100 Orang Maka 100 Buat Ini Misalnya Nah Harga Satuan Stack Kita Anggap Harganya Yang 5 Ribuan Berarti 100 Dikali 5 Ribu Itu Adalah 500 Ribu Nah Misalkan Ini Adalah Anggaran Kita Semua Yang Kita Perlukan Dalam Event Ini Maka Berarti Jumlah Dana Yang Kita Butuhkan Itu Adalah Tinggal Dijumlahin Jumlah Total Disini Nah Jumlah Total Disini Kalian Jumlahin Sampai Sini Itu Hasil Disini Adalah 2 610 Ribu Nah Berarti Itulah Anggaran Dana Yang Kita Butuhkan Dalam Event Ini Mungkin Itu Materi Kita Hari Ini Mengenai Mekanisme Penyusunan London Acara Dan Juga Anggaran Dana Nah Mungkin Bisa Membantu Kalian Lebih Terperinci Untuk Membuat Yang Namanya Proposal Kegiatan Sebelum Kita Akhiri Pembelajaran Kita Hari Ini Ada Baiknya Kita Melapaskan Hamdallah Alhamdulillah Hirabbil Alamin Nah Tetap Semangat Belajar Pengusaha Mudah Dan Jangan Lupa Like Kemudian Comment And Share SMA Islam Anizam Unggul Cerdas Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh